Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah hadir pengikbal dan rakan-rakan media yang sudah menunggu. Pada hari ini, 18 Oktober, Jumat 2024, Partai Buru mengadakan kompulsif PS bersama KSPI, Kompetensi Sikat Kerja Indonesia, akan menyampaikan tema yaitu 5 juta buruh siap monggok nasional dengan menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 dan cabut Onibusno Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah hadir, Bung Syaitibal, Presiden KSPI, yang juga Presiden Pariburu. Kepada Bung Syaitibal, dipersilakan. Terima kasih kepada kawan-kawan media cetak online dan media elektronik. Pada kesempatan ini, KSPI dan Partai Buru, serta Serikat-Serikat Buru yang ada di Partai Buru, mengadakan konferensi pers terkait dengan agenda 5 juta buruh akan monggok nasional di bulan awal November 2024. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan Yang pertama, mulai tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024, saya ulangi, 24 sampai 31 Oktober 2024, selama seminggu, akan diadakan punjuk rasa atau demonstrasi buruh, ratusan ribu buruh, ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi, dan sudah menyatakan kesediaan lebih dari 350 kabupaten kota. Jadi, punjuk rasa akan digelar oleh serikat-serikat buruh, Semua serikat buruh di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2024, di seluruh wilayah Indonesia, selama tujuh hari berturut-turut, 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota. Nah, aksi ini, tiap daerah ada yang serempat, ada yang bergelombang. Misal, tanggal 24 akan dibulai dari Jakarta, di Istana. Ribuan buruh akan turun di Istana, tanggal 24 Oktober. Tanggal 25 Oktober, buruh Jawa Barat dan buruh Kepulauan Riau, Batam khususnya. Terus, tanggal 26, kecuali Sabtu Minggu. Kecuali Sabtu Minggu. Sampai 27, 28, 29, 30, 31 Oktober. Gelombang. Ada yang serempat, ada yang bergelombang. Aksi akan dimulai pada tanggal 24 Oktober. Ribuan buruh aksi di depan Istana. Tuntutan aksi hanya dua isu. Tuntutan aksi hanya dua isu. Yaitu, satu, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Naikkan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Tidak menggunakan peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum. Tidak menggunakan PP nomor 51 tahun 2023 tentang upah minimum. Karena Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, FS PMI, dan semua serikat buruh sudah mengajukan dan sidangnya tinggal keputusan yaitu judicial review atau uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang menjadi dasar cantolan PP nomor 51 tersebut. Sedang digugat. Masa sedang digugat memakai PP nomor 51? Karena itu, sekali lagi, menolak penggunaan PP nomor 51 tahun 2023 dalam kenaikan upah minimum 2025. meminta pemerintah dalam hal ini menaker add-in trip tidak mengambil keputusan apapun tidak mengambil keputusan apapun sampai diputuskannya kenaikan upah 2025 sebesar 8% sampai 10% oleh pemerintahan yang baru. Isu kedua adalah meminta. Ada dua isu ya, naikan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Dan isu yang kedua adalah cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerjaan. sekurang-kurangnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster perlindungan petani. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerjaan sekurang-kurangnya klaster ketenaga kerjaan dan klaster perlindungan petani yang sedang akan diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena sudah RPH, istilahnya Rapat Permusyawaratan Hakim. Kami minta segera dicabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sesuai uji materi yang sedang dilakukan di Mahkamah Konstitusi oleh semua serikat buruh. Itulah dua isu yang akan disuarakan selama aksi besar-besaran. Ratusan ribu buruh, ratusan ribu buruh seluruh Indonesia turun ke jalan. Dari tanggal 24 sampai 31 Oktober 2024. Di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten kota. Seperti di Jakarta, di Bandung, di Bogor, di Bekasi, di Kerawang, Purwakarta, Subang, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Tanggerang Raya, Cilegon, Serang, Pasuruan, Mojoperto, di Tuban, di Sidoarjo, di Surabaya, di Semarang, di Kendal, di Berbes, di Pekalongan, Jepara, Demak, di Medan, di Deliserdang, di Batam, Bintan, Karimun, di Banjarmasin, di Pontianak, di Ambon, di Ternate, di Jayapura, di Timika, Merauke, di Nabire, di Makassar, di Kendari, di Morowali, Konawe, dan kota-kota industri maupun kota-kota pertambangan lainnya. Serempak, tapi secara bergelombang. Ratusan ribu buruh akan turun ke jalan. Dua tuntutan tadi. Saya nggak perlu menjelaskan lagi tuntutannya, karena faktor daya beli yang menurun, sehingga upah buruh tiga tahun terakhir nggak naik, dua tahun terakhir, kalau pun naik di bawah harga inflasi, dan kami sudah mendengar pemerintahan yang baru, Menteri Tenaga Kerja yang baru, dan Wakil Menteri Tenaga Kerja yang tidak mewakili representasi buruh tersebut, akan memutuskan upah mimun di bawah inflasi. Kita sudah mendengar itu. Maka aksi ratusan ribu buruh turun ke jalan. Dan kita akan menunggu keputusan MK, kita jaga, kita kawal terhadap uji material Undang-Undang Cipta Kerja yang kemungkinan bisa menunggikan buruh. Setelah yang pertama yang akan dilakukan di dalam minggu depan. Selama menjelang pelantikan hingga tanggal 20 Oktober 2024, KSPI dan Partai Buruh tidak ada aksi. Tidak ada aksi sampai dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024. Aksi hanya dimulai 24 sampai 31 Oktober. Ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, akan diselenggarakan mogok nasional. Sudah diputuskan. Bersepakat ya. Hampir lebih dari 6 konfederasi besar. 6 konfederasi serikat buruh terbesar. 6 konfederasi serikat buruh terbesar. Dan 60. 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. Sudah bersepakat. Akan melakukan mogok nasional. Pada tanggal, masih tentatif ya, tentatif. Pada tanggal 2 hari mogok nasional, 11 dan 12 November. Mogok nasional tentatif direncanakan 11 dan 12 November. Dan atau 25 sampai 26 November 2024. Mogok nasional sudah diputuskan, dilakukan pada tanggal 11 dan 12 November. Dan atau 25 dan 26 November. Mogok nasional akan diikuti, diperkirakan. 5 juta buruh. Mogok nasional diperkirakan akan diikuti 5 juta buruh. Di seluruh wilayah Indonesia. Yang meliputi 15 ribu pabrik. 15 ribu pabrik akan diikuti dalam mogok nasional. Yang diperkirakan jumlah buruhnya 5 juta orang. Yang diikuti 6 konfederasi serikat buruh terbesar. 60 federasi serikat pekerja di tingkat nasional. 15 ribu pabrik akan mengikuti. Apa itu mogok nasional? Mogok nasional adalah istilah yang kami sepakati. Mogok nasional adalah istilah yang kami sepakati. Yaitu national strike berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 98. Jadi dasar hukumnya yang dipakai undang-undang nomor 9 tahun 98. Tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Atau unjuk rasa. Jadi ini adalah bukan mogok di tempat kerja. Bukan. Kalau mogok di tempat kerja itu pakai undang-undang nomor 13 tahun 2003. Kita tidak pakai undang-undang nomor 13 tahun 2003. Karena kalau mogok kerja harus didahului berunding dengan perusahaan. Upah minimum kan bukan perusahaan. Berundingnya. Omnibus law undang cipta kerja kan bukan berunding dengan perusahaan. Maka serikat-serikat buruh bukan partai buruh ya. Tolong dicatat. Yang mengorganisir mogok nasional bukan partai buruh. Yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh. Antara lain KSPI, KSPSI-AGN, KPBI, KSBSI-Darta Pakpahan, FSPMI, SPN, FSPTSK, FSPCEP. Kemudian juga pariwisata, industri semen, isi. Kemudian juga ada Farkes. Ada juga Rokok Makanan dan Minuman RTMM. Ada juga Federasi-Federasi di bawah KPBI. Tempat itu KPBI-nya. Jadi ini meluas. Buruh-buruh pelabuhan. Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas. Yang belawan di Medan. Juga buruh-buruh pelabuhan. Terutama buruh angkutnya. TKBM ya. TKBM. Dan kami sudah mengorganisir juga untuk mengajak buruh-buruh transportasi. Mungkin Transjakarta, Damri, angkot-angkot. Tapi kami belum terkonfirmasi. Jadi yang mengorganisir mogok nasional ini meluas di seluruh wilayah Indonesia adalah serikat-serikat buruh. Bukan partai buruh. Di mana posisi partai buruh? Partai buruh hanya memberikan dukungan politik. Menyatakan, mendukung perjuangan kaum buruh terhadap dua isu tersebut. Partai buruh memberikan dukungan politik. Bukan mengorganisir pemokokan. Memberikan dukungan politik. Mendukung perjuangan kawan-kawan buruh dan serikat buruh terhadap dua isu. Naikkan upah minimum 2025, 8% sampai 10%. Kemudian cabut Omnibus Laut Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ posisi partai buruh. Jadi yang mengorganisir adalah serikat-serikat buruh. Mogok nasional, saya katakan sekali lagi tadi, saya lanjutkan. Menggunakan dasar hukum Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Kalau begitu, menggunakan Undang-Undang Unjuk Rasa bukan Undang-Undang Mogok Kerja nomor 13 tahun 2003. Bagaimana alasannya? Undang-Undang Unjuk Rasa menyatakan ada penanggung jawab pemogokan. Nah, karena ini mogok nasional, penanggung jawabnya adalah federasi dan konfederasi serikat buruh. Yang tadi saya sebutkan di antaranya. Siapa pesertanya? Seluruh anggota dan non-anggota serikat buruh. Bisa saja yang bukan anggota serikat buruh, tapi dia pekerja buruh. Dan dia menasal di perjuangan isu-isunya, dia akan ikut. Di mana lokasi unjuk rasanya? Di depan pabrik. Dan kantor-kantor pemerintahan. Jadi lokasi unjuk rasa mogok nasional di depan pabrik dan atau lokasi-lokasi pemerintahan. Kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, kantor DPRD. Dan istana maupun DPR RI. Nah, karena dia unjuk rasa, siapa peserta unjuk rasa? Seluruh buruh di pabrik itu. Katakan pabrik A di kawasan industri Egypt. Ya, keluar semua. Dengan benar-benar yang disebut mogok nasional itu adalah stop produksi. Keluar, karena dia berunjuk rasa. Di mana lokasi unjuk rasa? Di depan pabrik. Dan ada sebagian besar juga ke kantor-kantor pemerintahan. Maupun kantor-kantor legislatif. Dengan demikian stop produksi otomatis. Kan itu boleh. Lokasinya jelas di depan pabrik dan atau kantor pemerintah. Penanggung jawab aksi serikat buruh. Berserta aksi anggota serikat buruh. Dan pekerja buruh yang ingin ikut di dalam aksi tersebut. Nah, karena ini dilakukan serempak secara nasional. Tanggal 11 sampai 12 November. Dan atau 25 sampai 26 November 2024. Maka serempak seluruh nasional. Karena disebut dia nasional. Karena terdiri dari 38 provinsi serempak. 350 kabupaten kota lebih. Kota-kota industri. Diikuti 15 ribu pabrik. Serempak pada tanggal mogok nasional tadi. 11 sampai 12 November. Dan atau 25 sampai dengan 26 November 2024. Serempak 15 ribu pabrik. Nanti perkirakan jumlahnya 5 juta orang buruh. Mogok nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Isunya apa? Isunya tadi dua. Naikan upah minimum 2025 sebesar 8% sampai 10%. Nomor dua, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dasar hukumnya Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Tentang serikat pekerja garis miring serikat buruh. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000. Tentang serikat pekerja serikat buruh. Itu dasar hukum yang kedua. Untuk melakukan mogok nasional. Di dalam pasal, saya lupa ya, kalau saya nggak salah pasal 4. Fungsi serikat buruh. Salah satu fungsi serikat buruh adalah mengorganisir pemogokan. Jadi serikat buruh menggunakan haknya di dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 mengorganisir pemogokan namanya mogok nasional. Jadi kalau ada pejabat-pejabat pemerintahan ataupun pengusaha-pengusaha yang mengatakan tidak ada istilah mogok nasional. Memang tidak. Istilah kami di serikat buruh dilakukan serempak seluruh Indonesia secara nasional, stop produksi, diikuti 15 ribu pabrik, 5 juta buruh oleh semua serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia tapi menggunakan Undang-Undang kunjuk rasa. Lokasinya di depan pabrik dan ada sebagian yang ke kantor pemerintah diikuti pesertanya seluruh buruh di tiap-tiap pabrik itu keluar. Kan boleh. Jadi jangan dihalang-halangi. Karena itu dilindungi oleh konstitusi. Saya pikir demikian. Jadi kesimpulannya, satu, akan ada kunjuk rasa ratusan ribu buruh pada tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2024 di seluruh Indonesia. 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota yang diorganisir oleh serikat buruh. Dua, mogok nasional. pada tanggal 11 sampai 12 November 2024 dan atau 25 sampai 26 November 2024. Mogok nasional diikuti 5 juta buruh, 15 ribu pabrik di seluruh wilayah Indonesia, 38 provinsi, lebih dari 350 kabupaten kota diorganisir oleh serikat buruh. Bukan partai buruh. Partai buruh hanya memberikan dukungan politik menyatakan, mendukung perjuangan kaum buruh dan serikat buruh. Isunya, baik aksi besar-besaran maupun mogok nasional, isunya hanya dua. naikkan upah minimum 8% sampai 10%, tidak menggunakan PP nomor 51 tahun 2023, dan cabut Omnibus Law Penang-Undang Cipta Kerja. Demikian, kawan-kawan. Kami meminta melalui kesempatan ini pada seluruh masyarakat, kalau memang nanti saat kunjuk rasa besar-besaran ratusan ribu buruh, 24 sampai 31 Oktober 2024, maupun mogok nasional, 11 sampai 12 November, dan atau 25 sampai 26 November 2024, terganggu, arus lalu lintas terganggu, kami minta maaf. Tapi Anda menjadi bagian yang akan menikmati perjuangan kawan-kawan buruh. Hindari hari-hari dan tanggal-tanggal tersebut di tengah-tengah keramai. Melalui kesempatan ini, saya sebagai Presiden KSPI, mantan Ailo Governing Body, saya meminta pada seluruh buruh yang akan mengikuti, baik kunjuk rasa ratusan ribu buruh di tanggal 24 sampai 31 Oktober, maupun mogok nasional 5 juta buruh, 11 sampai 12 November, dan atau 25 sampai 26 November 2024, saya himbau. Berlangsung tertib, damai, tidak boleh ada kerusakan, tidak boleh melakukan pembakaran-pembakaran apapun, semua harus sesuai konstitusional. Ini perjuangan yang suci dan bersih. Maka harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan damai. Sampaikan ke masyarakat bahwa pada tanggal-tanggal tersebut memang akan agak terganggu sedikit arus lalu lintas, kondisi-kondisi yang mungkin tidak nyaman. Bagi ada ibu yang melahirkan, ada ambulans, ada orang sakit, bantu. Beri jalan dan bantu mereka untuk dievakuasi. Saya rasa demikian, Dimas. Terima kasih. Apakah ada dari rekan-rekan media untuk tanya-jawab, Bang? Boleh, boleh. Sebentar ya, saya juga mau ngambil ini dulu. Sebentar, apa? Charger ya. Karena ini agak-agak habis, Bang. Sebentar ya, saya charger ya. Iya, Bang. Terima kasih. Sudah boleh nanya belum, Bang? Silahkan, silahkan. Iya, dari kata data, Bang Andi. Silahkan, habis ini kompas saya bacakan ya. Bang Said, Andi dari kata data. Ada beberapa pertanyaan, Bang. Yang pertama, tadi kan Bang Said bilang bahwa dari pemerintah sudah, Bang Said dapat informasi pemerintah bakal menaikkan UMP di bawah inflasi ya, Bang. Kemarin aku ngobrol sama Pak Bob Apindo. Dia bilang katanya UMP kalau pakai PP51 paling naiknya maksimal antara 3,6 sampai 3,7 persen. Kalau boleh tahu, yang dari info yang Abang dengar itu pemerintah mau naikinnya jadi berapa persen ya, Pak, untuk UMP 2025? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin juga Pak Arsyad bilang mengajak buru sama Apindo buat duduk bareng, buat nyari angka UMP yang optimal dari kedua belah pihak. Sama harus ada langkah selanjutnya biar nggak ribut terus di akhir tahun kayak gini kan. Akhir tahun lalu atau tahun sebelumnya juga gini, gini juga Bang. Nah, kalau dari buru sendiri ngeliatnya gimana sih Bang? Apakah emang harus ada cara lain selain PP51 2023 sama bakal duduk bareng nggak sama Apindo buat nyari jalan yang lebih permanen gitu? Itu aja, makasih. Yang pertama, perlu diingat dalam PP51 tahun 2023 tentang perhitungan perupah, kenaikan upah minimum, itu pemerintah menggunakan rumus yang nggak tahu dasar hukumnya dari mana. Katakanlah di Omnibus Law yang kita tolak itu, kan kenaikan upah minimum adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Di dalam PP51, indeks tertentu itu dibilang oleh pemerintah 0,1 sampai 0,3. Itu saja kita nggak tahu dari mana angka itu. Nggak ada kesepakatan dengan serikat buru. Harusnya kan di Partit Nasional dan Dewan Pengumpan Nasional, sepakat dulu dong indeks tertentunya berapa. Ini pemerintah memaksakan sepihak. Katanya penelitian, kata pemerintah ya pada waktu itu ya. CSIS. Siapa yang nyuruh CSIS yang meneliti? Itu jadi persoalan. Makanya indeks tertentu yang diperintahkan oleh undang-undang, walaupun kita tolak Omnibus Law. Itu saja satu persoalan yang belum selesai. Yang kedua dalam PP51 itu, kawan-kawan semua, menggunakan istilah batas-bawah batas atas. Saya ini hampir 10 tahun menjadi anggota AILU Governing Body. Saya ketemu dengan semua menteri maupun perdana menteri, bahkan presiden, dalam satu rapat debat panel biasanya ya, ataupun debat yang sifatnya khusus, terbatas, nggak ada upah minimum itu ada istilah batas-bawah batas atas. Yang ada hanya presiden taksi. Taksi. Taksi ada batas-bawah batas atas, atau tarif dis menjelang lebaran. Nggak ada upah minimum. Itu adalah safety net. Jaring pengaman. Menurut konvensi ILO nomor 133, kalau saya nggak salah coba cek lagi. Di situ dikatakan adalah diberikan pada guru yang bekerja di bawah satu tahun, tidak punya pengalaman, dan tidak bisa dihitung produktivitas. Namanya aja upah minimum, supaya dia tidak absolut miskin. Nah, di Indonesia, negara keajaib paling hancur, ajaibnya ajaib hancur, itu ada istilah batas-bawah batas atas. Makanya kenaikan upah minimum itu dari dua faktor tadi, selalu kalau pun ada kenaikan upah minimum, di bawah inflasi. Nggak benar 3%, nggak benar. Kalau pakai batas-bawah batas atas, itu kira-kira sama dengan tahun 2024, upah minimum tahun 2025. Upah minimum tahun 2024, inflasi itu 2,8%. Pertemuan ekonomi 5,2%. Nah, dia dengan memasukkan rumus, indeks tertentu 0,1 sampai 0,3, kemudian ada batas-bawah batas atas, ketemu 1,58%. Di Bogor, di Bekasi, di Tangerang Raya, di Bandur Raya, semua naik 1,58%. di bawah inflasi 2,8%. Makro ekonomi 2025 kan sama, inflasi 2,5%. Pertemuan ekonomi sekitar 5,1% lah kira-kira. Sama, pasti naiknya cuma 1,58% lagi. Dengan menggunakan dua indikator tadi, yaitu ada indeks tertentu 0,1 sampai 0,3, dan batas-bawah batas atas. Ipak Bob itu salah dan keliru. Naiknya pasti 1,58%. Karena angka makro ekonominya nggak jauh. Antara 2025 dengan 2024. Pertanyaan kita, yang kita tolak dalam Omnibus Law, siapa yang nentuin indeks tertentu? Nggak boleh pemerintah nentuin sendiri, karena ada dewan pengupahan. Nasional maupun daerah. Ada tripartit nasional maupun daerah. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau gitu usulan buru apa? Usulan buru indeks tertentu itu 1,0. Sampai 1,2. Kenapa sampai 1,2? Indeks tertentunya, karena kita ingin memperkecil disparitas. Kan kata pemerintah? Untuk daya beli, untuk kemudian pertumbuhan ekonomi, bisa dirasakan, dan juga ada disparitas. Nah, kalau begitu, yang upah minimumnya relatif sudah baik, katakan di Jabodetabek, Ring 1, Jawa Timur, Ring 1, Jawa Tengah, Medan, atau Batam, dia pakai indeks tertentu 1,0. Sehingga inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk disparitasnya supaya daerah perbatasannya tidak terlalu jauh, bedanya atau disparitasnya itu, beda upah, pakai 1,2 indeksnya. Jadi Pak Bob salah. Jangan asal ngitung-ngitung aja. Lihat aja yang kemarin. Itu udah kelihatan. Nah, pemerintah masih bertahan. Nah, kenapa kami bereaksi? Lihat aja kabinet sekarang. Pertama yang dilihat, Menteri Ekonominya dulu. Susunan Menteri Ekonominya. Itu mencerminkan neoliberal dan kapitalis sama dengan Menteri Ekonomi pemerintahan sebelumnya. Kenapa saya bilang neoliberal dan kapitalis yang oleh Bapak Presiden Prabowo katanya tidak akan digunakan? Tapi fakta kabinetnya enggak. Kan lihatnya Menteri Ekonomi. Antara ucapan dan Menteri Ekonomi itu berbeda. Ukurannya apa? Omnibus lakunan cipta kerja. Upah murah, outsourcing dibebaskan, liberalisasi pertanian, liberalisasi upah, perlindungan buruh diturunkan. Jadi antara ucapan Presiden yang menginginkan tidak terjadinya neoliberalisasi dan kapitalis tapi memilih Ekonomi Pancasila dengan susunan kabinet ekonominya itu beda. Sama Menteri Keuangannya bisa diduga sama, Menteri Investasinya sama, Menko Perekonomiannya sama, dan Menteri ini adalah Menteri-Menteri yang menyetujui Omnibus lakunan cipta kerja. Gitu. Ya, itu alasan. Jadi, usulan dari buruh jelas. Indeks tertentunya 1,0 sampai 1,2. Sampai ada keputusan Mahkamah Konstitusi dirubah lagi. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan indeks tertentu 1,0 sampai 1,2, maka inflasinya kan diperkirakan 2,5 persen. Pertumbuhan ekonominya 5,1 atau 5,2 mungkin paling tinggi lah ya. Itu berarti kan 7,7 persen naik upahnya. Tahun lalu kita nombok kan. Nombok 1,3 persen. Jadi 7,7 persen tambah 1,3 persen kan 9 persen. Di antara 8 sampai 10 persen. Kira-kira demikian. Silahkan yang lain. Yang kedua kayak belum terjawab bang terkait Kadin dan Lapindo ngajak duduk bareng dari kata data belum terjawab. Ya, sudah jelas. Tadi kan sudah dijelaskan. Tidak ada rapat. Dewan pengumpahan tidak ada rapat. Semua perintah dan instruksi ya dilawan. Apalagi kan menakernya nah Menteri Teknisnya tuh menakernya waw menakernya tidak mengerti masalah itu. Katanya kalau dengar ya tapi kan kita belum tahu belum diumumkan oleh Pak Presiden Prabowo. Menakernya tidak mengerti masalah untuk sementara yang kita dengar-dengar. Tentang K3 tidak ada urusannya dengan upah dengan outsourcing dengan Omnibus Law. Kan ahli K3 katanya. Apalagi waw menakernya cuma relawan yang hanya bisa berpendapat dan debat saja mungkin ya. Tapi ilmu ketenaga kerjaan nol. Saya pikir demikian. Oke. Selanjutnya dari ramakompas.com Bang. Ada dua pertanyaan. Ada berapa yang pertama ada berapa setikat buru yang tergabung dalam aksi ini khusus di Jakarta. Yang kedua jika tentukan tidak dipenuhi apa yang akan dilakukan? Aksi tanggal 24 sampai 31 Oktober maupun Mogok Nasional 5 juta buru tanggal 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November diikuti oleh seluruh serikat buru. Seluruh. Karena kami baru rapat kemarin. Seluruh serikat buru yang ada di Indonesia. Tetapi memang ada sebagian kecil yang sudah memulai sebelum tanggal 20 Oktober. ada sebagian kecil yang tidak bergabung di kelompok besarnya ini. Di kelompok besar ini yang secara politik didukung oleh Partai Buru tapi Partai Buru tidak bisa mengorganisasi pemogokan ya. Secara politik didukung oleh Partai Buru ada KSPI ada KSPSI AGN ada KPBI ada SGBN ada KSPSI yang dipimpin oleh Darta Pak Pak itu sudah 90% Buru Indonesia 90% anggota Serikat Buru di sini federasi-federasinya ada 60 federasi tingkat nasional antara lain FSPMI FSP KEP KEP SPN FSP TSK ya kemudian di daerah ya kalau yang di daerah sebagian SPLM FSP LEM kemudian ada juga sebagian di daerah FSP RTMM kemudian ada SBPI ada juga Serikat-Serikat Buru Regional ada juga FSP IC Parkes kemudian ada juga PPMI KSPI kemudian ada juga Pariwisata ada juga Serikat Transportasi ada juga apa itu aliansi ojek ya ojek Gojek Grab ya Maxim mereka juga menyatakan bergabung ada juga sebagian kelompok tenaga kesehatan organisasi tenaga kesehatan guru dan tenaga honorer ini meluas nah yang sedang kami persiapkan buru-buru pelabuhan di Tanjung Priuk untuk ikut bergabung dan buru-buru bandara kan ada tuh buru-burunya buru ya bukan manajemennya burunya sekali lagi bentuknya stop produksi enggak enggak macam-macam saya udah minta jangan ada sesuatu yang melanggar undang-undang lakukan damai tertib jangan mengganggu orang lain jangan ada bakar-bakaran beri jalan kalau ada orang yang berkepentingan seperti sakit seperti ambulans seperti mobil-mobil pemerintahan aparat keamanan silahkan tapi stop produksi itu yang kita mau lakukan perlawanan ya kira-kira demikian buru pelabuhan dan buru bandara dan transportasi sedang dilakukan penjajakan ini ini sinyal baterenya low silahkan tadi yang kedua masih dari kompas bang jika tentutan tidak dipenuhi apa yang akan dilakukan ini udah disampaikan bahwa kita akan mogok nasional stop produksi 5 juta buru di 15 ribu pabrik akan berhenti bekerja pada tanggal 11 sampai 12 November dan atau 25 sampai 26 November 2024 kira-kira demikian yang kedua Adi dari hukum online yang pertama pertanyaan pertama jika menolak menggunakan PP51 berarti dasar hukum digunakan untuk kenaikan rupa minimum 8 sampai 10 bang yang kedua tidak kedengeran apa putus-putus kenapa tuntunan kenaikan 8-10% tidak 15-20% gitu bang jika menolak menggunakan PP51 minimum 8 sampai 10 apa yang kedua tidak 15-20% gitu bang PP51 tahun 2023 itu turunan dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dimana di saat akataan dalam Undang-Undang Cipta Kerja kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu nah di dalam PP51 tadi saya udah jelaskan indeks tertentu 0,1 sampai 0,3 bakal dihancurkan lagi dengan batas bawah batas atas nah dengan logika yang sama walaupun kita menolak ya Omnibus Law ini adalah DGR dengan logika yang sama pakai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kalau gitu indeks tertentunya serikat buru berpendapat yaitu 1,0 sampai 1,2 dengan demikian kenaikan upah yang dipakai adalah inflasi plus pertumbuhan ekonomi dikalikan 1,0 atau sampai dengan 1,2 maka ketemulah angka inflasi sekarang kan 2,5% angka inflasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 sampai 5,2 kalau 5,2% pertumbuhan ekonomi ditambah 2,5% inflasi maka ketemu 7,7% nah 7,7% kalikan aja 1,2 kan ketemu nanti atau 5,2% pertumbuhan ekonomi kalikan 1,2 sebagai indeks tertentu ditambah dengan 2,5% ketemu angkanya antara 8% sampai 10% atau kalau mau hitungan cepatnya inflasi 2,5% pertumbuhan ekonomi 5,2% maka ketemu 7,7% ditambah kita menombok 2024 itu kenaikan upah minimumnya nombok 1,3% tambahin aja 7,7 tambah 1,3% maka ketemu angka 9% diantara 8% sampai 10% itu dasar hukumnya selanjutnya Martia dari CNBC Indonesia terkait rencana mogok kerja itu berarti selama 2 hari berturut-turut Serikat Buru akan menggelar aksi demo apakah begitu terima kasih ada 2 ya kegiatan kita satu unjuk rasa ratusan ribu buru di seluruh Indonesia tanggal 24 sampai 31 Oktober unjuk rasa jadi turun ke jalan buru turun ke jalan dan nanti di istana tanggal 24 Oktober sebagai launchingnya ratusan ribu yang kedua mogok nasional mogok nasional itu hanya istilah sebenarnya unjuk rasa menggunakan undang-undang nomor 9 tahun 98 dan undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Buru bentuknya apa dia unjuk rasa keluar dari pabrik siapa pesertanya seluruh buru dimana lokasi unjuk rasa depan pabrik dan ada sebagian nanti yang ke kantor-kantor pemerintah jadi mogok nasional itu bukan mogok kerja dia unjuk rasa yang dilakukan serempak secara nasional waktunya berbarengan tanggal 11 sampai 12 November 11 sampai 12 November 2024 semua pabrik keluar boleh kan sepanjang ada yang bertanggung jawab siapa penanggung jawab serikat buru nanti mengajukan surat ke Kapolres kalau provinsi ke Kapolda kalau tingkat pusat ke Pabespori itu maksudnya nah ini 5 juta orang 5 juta orang berhenti di 15 ribu pabrik sedang kita organisir juga di pelabuhan dan bandara dan serana transportasi untuk bergabung dalam mogok nasional tanggal 11 sampai 12 November jadi ada 2 kegiatan demikian masih dari kata data tadi Bang lanjutannya kalau Katin mengorganisir agar Apindo dan buru duduk bareng secara jaman tengah bagaimana apakah ada kompromi dari kenaikan 8-10% atau tetap tegas harus naik 8-10% Bang intinya kalau dipenuhi 8% sampai 10% kita duduk bareng tapi kalau hanya cuma omong-omong omong-omong saja apalagi Menteri Ekonominya adalah neoliberal dan mereka adalah pendukung Omnibus Law dananak cipta kerja serta Menteri Teknisnya yang tidak sama sekali mengerti perburukan sama sekali nol katanya Zanken Kabinet nol tidak mengerti perburukan hanya relawan wakil menterinya bahkan kami mendengar jadi tidak mungkin karena itu kunjuk rasa dan membuat nasional menjadi jalan tapi bisa kita berunding sebelum tanggal 24 Oktober untuk mencari jalan keluar dengan angka 8% sampai 10% kenaikan upah minimum dan 7 poin untuk Omnibus Law dananak cipta kerja dicabut itu dipenungi hanya itu saja demikian selanjutnya kalau tadi ada pertanyaan kenapa kenapa gak naik 15% 20% upah minimum ya harus ada dasarnya minta boleh saja kan saya bilang tadi ini yang minimal Anda gak kanan-kanan buru yang minta sampai 20% ada boleh gak? ya boleh tanpa hanya minta tapi harus ada dasar terus yang 15% boleh gak? boleh siapa bilang gak boleh long pengusaha aja mintanya 1,58% kok bahkan ada sebagian pengusaha minta 0% dengan alasan banyak perusahaan udah tutup perusahaan tutup itu dilihat bukan karena kenaikan upah dia karena kebijakan pemerintah yang neoliberal Permendang Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membuka keran impor tekstil sandang kulit dan sepatu garmen dari Cina nah menterinya sekarang kepilih lagi gimana mau ekonomi Pancasila kami khawatir justru ekonomi neoliberalnya berkembang dan menteri teknis tidak memahami masalah itu aja sebenarnya demikian selanjutnya Arief dari Liputan 6 terkait jajaran calon menteri kabinet Prabowo Gibran kalau dilihat sekarang kan ada 40 kementerian dari kalangan buruh memandangnya seperti apa kemudian tokoh-tokoh yang masuk cukup banyak dari menteri atau kecepat saat ini bagaimana pendapatnya yang ketiga ada berapa pakar profesional yang masuk jadi kandidat apa bisa membawa angin segar di sisi lain masih banyak kadar para pol yang mengisi kabinet bagaimana melihatnya ini saya menangkap aspirasi buruh ya saya menangkap aspirasi buruh saja dan petani lah saya gak mau di luar tukok sih saya pertama menyusun kabinet adalah hak prioritas presiden udah gak perlu diperdebatkan sehingga presiden dalam hal ini Pak Prabowo Sudianto lebih memahami tentang nomenklatur tentang orang yang mengisi dan sebagainya yang kedua ada kekhawatiran bahkan tanda petik afraid ya ketakutan daripada kalangan kelas pekerja menteri ekonominya itu pahamnya neoliberal semua pro hutang liberalisasi pertanian kapitalisasi modal liberalisasi hukum perburuhan melalui omnibus launan cipta kerja itu ukuran jadi ada ketakutan bukan hanya khawatiran buruh petani nilai takut persoalan guru yang gak pernah diangkat-angkat biaya pendidikan tinggi itu semua neoliberal ciri-ciri neoliberal dimana negara tidak hadir memberikan subsidi yang banyak kuncinya omnibus launan cipta kerja semua bersepakat jadi ada ketakutan di menteri ekonomiannya tim ekonominya baik nomenklatur maupun nama-nama yang dibacak misalnya menangkap aspirasi nah yang ketiga di menteri teknis di menteri teknis dunia ketenaga kerjaan dua-duanya baik menaker maupun wamenaker menurut informasi ini kan belum belum pasti siapa menteri dia menurut informasi satu orang apa lulusan ITB ahli K3 guru besar yang di endorse oleh PKS dan satu orang wamenaker dari relawan dua-duanya nol tentang perburuhan bisa dibilang oh ada dirjen iya dirjen jadi masalah sekarang ini birokrat kalau secara politik menteri dan menaker dan wamenaker sebagai menteri teknis kekhawatatan dan ketakutan bahkan ketakutan mereka gak akan berpihak pada buduk tentang upahnya ayo kita lihat aja nanti upahnya mereka gak akan berkomentar apa-apa pasti akan bilang oh ini kan kebijakan yang sudah ada loh kalau udah sudah ada buat apa kamu diangkat menteri oleh Pak Presiden untuk membangun ekonomi Pancasila dan pertumbuhan ekonomi 8% itu ketakutan dan khawatiran di menteri tim ekonominya dan di menteri teknis karena ini ketenagaan kerjaan ya berdimanaker kan dan wamenaker nol tidak mengerti masalah nol ya kalau diundang debat di TV atau di forum-forum lain pasti jago kan ahli debat semua kalau ahli debat cuma nanti upah dulu deh selesai itu Pak terus pemahaman tentang pemibus kalau harus belajar dulu gak zankan kabinet kan Pak Prabowo menginginkan zankan kabinet pikir-pikir Pak Prabowo sangat didukung kan Partai Buruh misalnya dan Serikat Buruh mendukung Pak Prabowo karena pikir-pikirannya makan bergizi gratis ya uang pendidikan kuliah yang nanti kalau bisa sepantasnya beliau bilang gratis kemudian keberpihakan pada petani pada buruh tapi di teknisnya dan di tim ekonominya hancur itu aja persoalannya kalau ditanya sikap buruh petani termasuk Partai Buruh dan yang terakhir ini walaupun bercanda tapi perlu juga dipertimbangkan oleh Pak Prabowo artis dipilih pelawak dipilih badut-badut dipilih juru agama dipilih akademisi dipilih politisi dipilih pengusaha paling banyak pengusaha dipilih tidak satu orang pun dari tidak ada satu orang pun dari ini walaupun bercanda mereka kita gak dihitung bener bang ya itu kan haknya presiden gak boleh kita bersusah hati yang penting kita berjuang nah itu yang keempat badut aja dipilih badut badut itu pelawakan badut aja dipilih penyanyi dipilih artis dipilih kalau dibilang buruh gak milih Pak Prabowo salah besar saya gak perlu jelaskan disini bagaimana buruh juga sebagian besar memilih Pak Prabowo dan mendukung Pak Prabowo cuma kami kan tidak mau tampil apa ya mengemis-nemis meminta-minta itu bukan karakternya serikat buruh dan buruh enggak nah satu orang pun di menteri wakil menteri dan kepala badan tidak ada buruh teman-teman jurnalis juga kan buruh sebenarnya nah sekarang gimana mau bicara buruh kalau di Eropa dan Amerika karena saya kan I love a free body serikat buruh itu pasti ada pos satu menteri paling minimal paling minimal lain ada juga tiga menteri posnya biasanya menteri tenaga kerja menteri industri kecil dan apa ya menteri yang terkait dengan petani kalau disitu ada petani itu selalu ada minimal satulah menteri tenaga kerja dan itu menteri yang berperat ya ini kalau dikasih sama orang ITB cuma ahli K3 kan tenaga kerja bukan K3 saja apalagi hanya relawan berat rasanya berat tidak ada satu orang pun buruh kata teman-teman buruh ini yang masuk informasi ke saya yang dari yang masuk ke jajaran kami jadi ini bukan zankan kabinet lebih kabinet balas budi mungkin ya mungkin ya demikian berarti sudah cukup Bang Presiden baik ya kawan-kawan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om sesuai doa agama kita masing-masing terima kasih baik terima kasih Bang Presiden dan rekan-rekan media kami akan segera mengirim rekaman zoom ini selanjutnya saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih